Belakangan ini, saya menemukan sebuah pertanyaan berbunyi, kenapa Deng Xiaoping tidak dihormati sebesar Mao Zedong yang telah membunuh jutaan orang? Saya pribadi merasa topik ini sangat menarik dan perlu dibahas. Sebagai pemimpin generasi kedua negara tirai bambu, Deng Xiaoping telah melakukan berbagai reformasi, terutama reformasi ekonomi Republik Rakyat Tiongkok. Tidak jarang orang-orang menyebut bahwa Deng adalah bapak Tiongkok modern? Lalu kenapa presti sedeng tidak sebesar Mao? Sebelum membahas tentang Deng, saya ingin bercerita sedikit tentang Mao. Pada saat Mao sebelum putus nafas, dia sendiri yang berbaring di ranjang pernah berkata, Dalam seumur hidupku, hanya melakukan dua hal, yang satu revolusi komunis Tiongkok, pendukungnya sangat banyak dan berhasil mendirikan negara Republik Tiongkok, sedangkan hal kedua adalah revolusi kebudayaan. Orang yang mendukung banyak, tetapi orang yang menentang juga tidak sedikit. Revolusi komunis di Tiongkok telah memberantas kapitalisme, koruptor dan melakukan berbagai reformasi sosial sebagainya. Hal ini tidak salah, tetapi dalam revolusi kebudayaan telah menimbulkan kerusakan besar dan kematian sebanyak ratusan ribu orang, hal ini juga tidak bisa disangkal. Ada pakar yang berkata bahwa Partai Komunis Tiongkok akan mendapat skor 100 di bidang militer, skor 80 di bidang politik, sedangkan di bidang ekonomi mereka hanya akan mendapat telur. Tanpa ragu, kata-kata ini melambangkan mau. Deng Deng sendiri adalah salah satu dari korban revolusi kebudayaan jelang tahun 1966 hingga 1967. Setelah itu, Deng dicopot dari jabatan pemerintahan dan dikirim ke pedesaan Jiangsi untuk menjalani reedukasi. Mungkin bagi para penggemar Uni Soviet sudah tahu bahwa setelah Stalin meninggal dunia, Ruzchev pernah mengkritik kesalahan Stalin di hadapan Komunis Soviet. Hal tersebut telah menimbulkan gejolak besar di kalangan masyarakat, bahkan ada yang berpendapat bahwa Ruzchev adalah penyebab keruntuhan Uni Soviet. Pada tahun 1973, Deng dipanggil kembali ke Geji dan dilatih menjadi sekretaris Partai Komite Pusat, anggota biropolitik dan kepala staf jenderal. Sejak tahun 1924, Deng sudah bergabung ke dalam Partai Komunis. Dia pernah mengikuti manjpanjang peperangan melawan Jepang hingga memberantas Partai Komite. Oleh sebab itu, Deng dipandang sebagai penatua dalam Partai Komunis Tiongkok dan disebut sebagai calon utama mengganti, Perdana Menteri. Deng merasa bahwa meskipun Mao telah melakukan kesalahan besar dalam konteks revolusi kebudayaan, tetapi bagaimanapun juga, Mao telah berhasil mempersatukan dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok sehingga dia tidak ingin merusak preskisem Mao karena khawatir akan terjadi gejolak besar yang menyebabkan keruntuhan Partai Komunis Tiongkok. Itulah sebabnya, jenazah Mao yang diawetkan tetap dipajang di lapangan Tiananmen Beijing untuk mengenang jasanya. Mungkin mayoritas orang di luar Tiongkok merasa bahwa rakyat Tiongkok lebih menghormati Mao daripada Deng, tetapi penghormatan tersebut hanyalah sekadar penghormatan yang bersifat anjuran Partai. Jika Anda berkesempatan ke Tiongkok, bisa saja membuktikan hal tersebut dengan mewawancarai generasi muda di sana. Tentu saja, mereka belum tentu akan menerima wawancara dari Anda karena merasa topik tersebut sangat sensitif. Kebanyakan orang, baik itu generasi tua maupun generasi muda, mereka tidak merasa Mao adalah sosok pemimpin yang baik, tetapi mereka juga tidak berani menjelakannya. Sebaliknya, mereka sangat kagum dan menghormati pemimpin berikutnya, yaitu Deng Xiaoping. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin jarang ada yang menyadari bahwa bagaimana Partai Komunis Tiongkok bisa mendapatkan dukungan dari rakyat, terutama para petani. Slogan Partai Komunis Tiongkok pada masa revolusi adalah membebaskan seluruh rakyat Tiongkok dari kesemsaraan. Kenyataannya, setelah Partai Komunis Tiongkok berhasil mengambil alih kekuasaan, berbagai kebijakan Mao telah membuat rakyat Tiongkok semakin sensara. Standar hidup mereka semakin penurun, seluruh hasil petani harus diserahkan kepada pemerintah, bahkan berbagai kegiatan telah menimbulkan bencana kelaparan masal. Berdasarkan teori Kalemars, sistem ekonomi negara komunis adalah sistem ekonomi terencana, semua investasi dan alokasi modal diatur oleh pemerintah. Deng adalah salah seorang anggota partai yang pernah sekolah di luar negeri, dia mengerti akan sistem ekonomi negara-negara kapitalis barat. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan standar hidup rakyat adalah dengan meningkatkan ekonomi. Dalam hal tersebut, Deng berkata, tidak peduli kucing hitam atau kucing putih, selagi dia bisa menangkap tikus, maka dia adalah kucing yang hebat. Dalam arti, yang penting bisa meningkatkan ekonomi, baik itu sistem ekonomi. Rencana atau ekonomi bebas adalah sistem ekonomi yang baik. Oleh sebab itu, Deng melakukan reformasi ekonomi, di mana membuka pasar bebas, mengundang beberapa investor asing dan memperbolehkan bisnis kecil di kalangan masyarakat. Para petani dan peternak diperbolehkan untuk menjual hasil pemeliharaan mereka sendiri. Dalam karya Karl Marx, komunis adalah segala aset menjadi milik pemerintah, segala kebutuhan rakyat dapat dipenuhi pemerintah. Sementara pemerintah Tiongkok pada saat itu sangatlah miskin, sama sekali tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Itulah sebabnya, Deng ingin memperkaya negara dirinya dengan memperbolehkan investor asing. Di sisi lain, Deng juga mengirim para mahasiswa untuk menuntut ilmu di luar negeri dan berharap setelah lulus mereka bisa kembali untuk membangun tanah air. Reformasi Deng tidak terbatas di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang politik. Selama ini, para pemimpin komunis terkenal sebagai diktator, sementara Deng adalah pelopor yang memberikan contoh yang baik dalam Partai Komunis Tiongkok. Dia hanya menjabat sebagai ketua komisi penasihan pusat Partai Komunis selama 5 tahun, ketua komite nasional selama 5 tahun, wakil perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok selama 5 tahun. Satu-satunya jabatan yang dipegang hingga hari 2 adalah ketua komisi militer pusat, karena dia khawatir akan terjadi kudeta militer yang dapat meruntuhkan negara komunis Tiongkok. Satu-satunya hal yang dikritik keras terkait Deng adalah peristiwa lapangan Tiananmen, di mana Deng melakukan pembubaran para demonstran secara paksa. Jika Deng sendiri mendukung reformasi ekonomi, lalu kenapa ingin melengsirkan kuya obang yang terburu-buru dengan reformasi ekonomi? Deng adalah salah satu penantua yang telah berpartisipasi dalam pendirian negara Republik Rakyat Tiongkok, dia tidak ingin melakukan reformasi total dan berakhir menjadi negara kapitalis seperti Barat. Sehingga Deng tetap berpegang teguh pada ideologi komunisme. Itulah yang disebut dengan istilah sosialisme dengan ciri khas Tiongkok. Meskipun Deng dikritik keras setelah kejadian itu, tetapi pengaruhnya tetap sangat besar. Saat dia melakukan perjalanan inspeksi ke selatan Tiongkok, dia sudah turun dari berbagai jabatan, termasuk jabatan sebagai pemimpin negara, tetapi para pemerintah setempat tetap sangat menghormati dan mendengarkan nasihat darinya. Setelah melihat adanya kemajuan besar di Shenzhen, Deng berkata bahwa, Jalan kita sudah benar, kita mesti mempercepat langkah kita. Secara keseluruhan, Deng adalah seorang pemimpin yang jauh lebih berhasil dalam memimpin negara dari Mao, dan kenyataannya memang seperti itu. Pada akhir-akhir tahunnya, dia berkata pada penerusnya, Jelas para pemimpin, penerus berikutnya telah mengikuti petunjuk Deng, sehingga ekonomi Tiongkok dapat bergembang besar seperti hari ini. Selama ini Uni Soviet adalah guru bagi komunis Tiongkok, lalu kenapa Uni Soviet di bawah pimpinan Mikhail Gorbachev akan gagal melakukan reformasi? Baiklah teman-teman, pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Militer Belakang. Jika Anda memiliki pandangan yang berbeda, silakan komentar di bawah video. Terima kasih.